Intro Sahabat foto, kali ini kita akan hunting ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin memiliki sedikitnya 3 daya tarik wisata yang selalu menjadi buruan para wisatawan. Yang pertama adalah Batu Akik dan Intan yang berpusat di Pasar Martapula. Kemudian yang kedua adalah kuliner khas Banjarmasin yakni Soto dan Sob Banjar. Lalu daya tarik yang ketiga barulah Pasar Terapung yang merupakan ikon kota Banjarmasin. Terdapat 3 Pasar Terapung di Banjarmasin yaitu Pasar Terapung Muara Kuin, Pasar Terapung Siring, dan Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan berlokasi di Desa Sungai Pinang, Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Banjar. Para pedagang berjualan di atas perahu tradisional yang disebut Jukung. Mereka menjual beragam dagangan, dan Pasar Terapung ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Jika kita amati di pagi hari, sepanjang pesisir aliran Sungai Martapura Lok Baintan terlihat konvai perahu menuju lokasi Pasar Terapung. Perahu ini milik pedagang dan petani yang akan memasarkan hasil kebun mereka. Mereka berasal dari berbagai anak sungai yang bermuara ke Sungai Martapura. Seperti Sungai Lenge, Sungai Bakung, Sungai Paku Alam, Sungai Sakabunut, Sungai Madang, Sungai Tanifah, dan Sungai Lok Baintan. Untuk menuju Pasar Terapung Lok Baintan dari pusat kota bisa dicapai dengan dua cara. Cara pertama menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan klotok, sejenis sampan bermesin. Dengan klotok, perjalanan dari pusat kota menuju Pasar Terapung terbilang cepat. Alternatif kedua dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil. Namun, untuk alternatif kedua membutuhkan waktu lebih panjang yakni satu jam untuk mencapai Pasar Terapung. Hal itu disebabkan rute perjalanan yang berliku. Bagi wisatawan, untuk melihat langsung kehidupan Pasar Terapung di Lok Baintan, mereka harus berangkat sebelum matahari terbit. Jika menaiki klotok sepanjang perjalanan dari pusat kota, kita akan memulai perjalanan saat masih gelap. Ketika dalam perjalanan, perlahan langit di ufuk timur akan berubah lebih biru dan oranye. Bertanda sebentar lagi matahari pagi akan terbit. Ketika matahari mulai menampakkan diri, rumah-rumah warga di tepi sungai Martapura pun semakin terlihat jelas. Air sungai berwarna coklat terlihat bergelombang di terobos perahu klotok. Di sepanjang perjalanan, warga terlihat mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan menggosok gigi menggunakan air sungai Martapura. Dan sekitar 40 menit kemudian, perahu klotok biasanya sudah mendekati Lok Baintan. Aktivitas pasta terapung dimulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9.30 waktu setempat. Para pedagang, mayoritas wanita dengan memakai tutup kepala atau tanggui, serta bedak tebal berwarna putih yang terbuat dari tepung beras. Mereka menjual berbagai dagangan seperti sayur-mayur, buah-buahan, kue-kue tradisional, ikan sepat, sarapan pagi, serta kopi panas. Di pasar terapung ini masih berlaku sistem barter, dan uang bukan merupakan alat transaksi utama di sini. Hanya para wisatawan yang membeli dagangan menggunakan uang rupiah. Umumnya, dagangan yang akan dibarter adalah hasil bumi berupa sayur-mayur dan buah-buahan. Banyak dan kesepadanan jumlah hasil barter tergantung kesepakatan antar penjual dan pembeli. Jika sepakat, mereka masing-masing akan mendapatkan barang sesuai keinginan dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi di rumah. Sesekali terlihat ada pedagang yang membawa serta anak mereka. Biasanya duduk jaman di antara dagangan di dalam jukung. Tidak heran apabila anak tersebut tampak seperti kalah tinggi dibanding tumpukan sayur dan buah. Biasanya paling ramai pasar di hari libur atau akhir pekan. Karena banyak wisatawan dari luar kota yang berdatangan menikmati suasana pasar. Begitu klotok yang membawa wisatawan memasuki kawasan pasar, serta merta, para pedagang memutar arah jukung mereka menuju klotok dan merapatkan perahu mereka. Benar-benar pemandangan yang unik dan berkesan. Bagi sahabat foto, di sana akan berjumpa dengan teman-teman fotografer lainnya. Pasar terapung sudah menjadi destinasi hunting foto yang populer sejak lama. Mereka biasanya membekali diri dengan gear yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan lensa tele untuk mengabadikan subyek agar tampak lebih dekat. Sementara yang lainnya memakai lensa wide untuk merekam suasana. Tidak ketinggalan, biasanya ada saja drone yang mulai mengudara. Meliuk-liuk mendokumentasikan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Penat memotret, biasanya mereka akan turun dari atap klotok untuk menyantap sarapan atau sekedar menyuruput hangatnya kopi. Keasikan yang tiada tara yang tidak ditemui di kota asal mereka. Mendekati pukul 9.30, biasanya wisatawan mulai meninggalkan lokasi. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, para pedagang satu demi satu mulai mengaitkan jukung mereka ke sebuah klotok yang mereka sewa bersama. Satu kelompok biasanya terdiri dari lima atau lebih jukung. Mereka mulai meninggalkan Lokba Intan, kembali ke kampung masing-masing dengan ditarik oleh klotok. Sahabat foto, demikian sekelumi cerita tentang pasar terapung Banjarmasin. Teman-teman yang ingin hunting foto dan berwisata bersama kami, silakan kontak nomor yang ada di Instagram, rotismotret, atau yang tertulis di deskripsi. Sampai jumpa di video yang akan datang, dan terima kasih. Salam potret!